Hai kita tahu udah ada di tengah hutan lagi tengah hutan pinus dimanakah kita berada kita terdampar setelah empat jam perjalanan dari Bogor 4 jam lah itu sumber air toilet adakah yang tahu kita dimana kita ada di alas alas pece nah oke Mari kita dirikan tenda dulu teman-teman sekarang udah sampai di campground lagi besok pagi bakalan tika ajak lihat-lihat keliling ke sekitar luar sini aja ya jangan jauh-jauh buset muka gue cemerah tuh kepanasan tadi cuman kayaknya malam ini kita enggak terlalu banyak main karena ada yang demam Oh my god ada yang demam jadi kita mau masak-masak dan istirahat di sini let's go Hai selamat menyeting hai 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 hampir jadi hai 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 Sian matuh catit hai 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 senetowo deh Kita mau bikin tomiam ya malam ini ya? Oh iya, kalau tomiam berarti enggak apa-apa Tomiam sama ayam? Iya ayam Kayaknya bisa buat dua kali gitu Yuhuu Kita lagi mau masak tomiam, enggak apa-apa Terus ini tinggal dimasukin jahe yang udah dimemarkan Terus ini ada langkuas sama jahe juga Kalem, kalem, kalem Ini ada langkuas lagi, udah kita masukin aja Terus ini kita kasih perasan jeruk limau Masukin aja semuanya ya sama limau-limau Kau pikir terakhir dimasukin Serius Li? Iya lah biar seder Susah udah masuk biarin aja ya Terus selanjutnya nanti kita masukin lada Sama ini ada bumbu balado Pengganti cabai halus Terus nanti juga kita masukin ini Cabai jablai Terus kita masukin daun jeruk Terus kita masukin daun jeruk Ini namanya daun jeruk Enak Pokoknya enak Semua masakan yang ada di gunung itu enak Dan sedih Terus ini Enggak Sambil kita Aduh-aduh Mantap banget anjay Wuuuuh Enak loh ini Sudah jadi nih Sekarang kita mau prepare makan Tuh baru keluar tuh Makhluk satunya Tempat banget Delisius Mantap Tuh tempat makan gue di sana Ini dia Tentu ini Nih kumyamil Nih kumyamil Nih kumyamil Nih kumyamil Nih kumyamil Nih kumyamil usually Mengerakkan Jadi Nih kumyamil Nih kumyamil Ngelap-ngelap jaring bu Iya Jadi aku mengerak piring eat Lяжin Biara cepat estetik gitu Dapurnya Eh Tapi sampahnya Ngamilnya Gak ada tempat Jadi kurang estetik Terus Ini Hello Tempat oak dan Banyamnya pake mangkok aja Satu, dua, tiga, empat orang Oke Nasi kuy Kita gak sabar coba yang ini Bu, bu Itu ngapain bu Ini ngerebus namanya Oh mereka lagi bertengkar Ngerusin resleting Masalah resleting Nampak deket banget tuh Tamiyam sifot ya bu Yoi Ini rescooker Baru kan kita naik gunung Bawa rescooker Kita ada di ketinggian Seribu tiga ratus mdpl Rescooker Hah, kok dikit banget Masihnya Banyak itu Banyak itu Nah Nah Tidak Tinggal tungguin Jo Lirka makan bareng Eh itu nyalain dulu aja akibu selamat makan selamat makan selamat makan semuanya hujan rintik rintik jadi api unggunan ya Allah makasih loh udah ga kuat dingin di luar kita pada masuk semua ke dalam tenda dan aku bakalan tidur nih ga bakalan bikin api unggun nih dingin banget hujan good morning aku baru bangun udah mulai bising suara-suara kendaraan sekarang kita coba hirup udara di luar wow udah ada tenda selamat pagi sore masak dong seger banget seger banget kok itu kok ada yang ambil posisi itu yang kemarin kita mau disitu ga jadi oh itu iya tiga ya tapi dia kayaknya tendanya sewa ya sama semua iya sama semua sekarang mau siapin sarapan dulu mau masak dulu mereka suka bikin api unggun semalam karena semalam juga gue bangun hujan udah ga itu udah ga ada trintik-trintik sama sekali terus gue kayak bangun apa ya mau pakai api unggun tapi males tuh ntar yang lain ga mau pada bangun sebenernya setelah pulang camping kemarin Joy tuh mulai sakit badannya panas dan dia demam tapi dia juga yang maksa kita untuk tetap lanjutin perjalanan sampai disini hari ini kita mau makan tumis buncis pakai kornet nanti terus sama nugget ya hari ini ya nugget ayam nugget ayam disambelin tuh pagi-pagi dia malah bikin api unggun orang bikin api unggun malem woy hujan 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 jadi ganti pagi aja udah selesai dipotong-potong sekarang kita buang sampah untuk menjaga estetikaan dapur kita kita harus nah ini dia baris ngegoreng kenyang males makan dia goreng sambil makan jadi dikomplain sama penonton penonton doang ya kan kacau ya awas ya awas ya makan ya kita bikin puding untuk dessertnya makan pagi ini ini oh iya sorry sorry gak lihat udah siang nih gara-gara bapak-bapak itu nabun di depan dapur mata perih ini adalah juicer yang berubah fungsi jadi chopper kita buat ngeblend cabai wow hampir jadi bun tinggal masukin kornetnya selamat makan selamat makan tidak ada posisi terbaik kita belum mandi jadi abis makan kayaknya ntar-ntar ada ya mandinya lah kalau mau pulang kurangnya di tempat ini karena lagi banyak proses pembangunan jadi agak bising tuh disini tuh nih 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 lagi ada yang ngelas ngelas gitu jadi berisik dan sama jalan raya juga deket jadi tetap masih ada suara-suara kendaraan bermotor by the way kok bising banget ya adalah ya habis makan kita main kartu lihat muka-muka belum mandi ah jangkok jangkok lo jangkok lo jangkok lo jangkok siapa yang kalah gua ngeluarin tiga main teksi lo kalahnya di tiga kan lo malukan lo kalah di tiga main lo jangkok megang dua lagi nih ah udah lah beres-beres 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 sebagian beres-beres sambil lo nonton yang mana lagi live live sambil nyuci piring anjir nyuci piring nyuci piring live yaa ngering-nering bangjo ada yang nanya bangjo tidur oh yaudah lagi tidur nanti ditanyain ya lista ya nyuci piring gue yang di bandung coy nyuci piring gue ya guys kebanyakan main poker gini nih kehujanan ini bekas bakaran kita tadi siang nah jadi ini tuh sebenernya tempatnya enak recommended juga buat camping cuma untuk saat ini karena dia lagi banyak-banyak pembangunan baru tuh kayak disini dia lagi ada bikin-bikin entah apa baru-baru gitu terus tuh banyak mainannya juga ini ada toilet terus ini lagi bikin kayak buat flying fox gitu buat nanti sampai disana mana ya nih sampai disini flying fox nya cuma lagi proses pembangunan jadi ya lumayan bising disitu juga tuh lagi ada entah mau bangun cafe atau glamping disitu pokoknya disini lagi banyak banget proses pembangunan gitu jadi untuk saat ini mungkin agak-agak berisik ya kalau buat camping gitu tapi mungkin 2-3 bulan ke depan bakalan seru banget sih gitu seru banget by the way ini ngomong sambil menggigil guys dingin banget ini angin dan sambil gerimis tempatnya lumayan luas nah kalau yang putih-putih ini ini tuh glamping nanti sambil lewat ya sambil dikasih tau sekalian turunin barang tuh banyak yang wisata baru pada dateng pakai bes-bes gitu tadi sih agak pagi tuh besnya banyak kayak siang gitu besnya banyak terus disitu ada musola juga sebenernya enak sih disini cuman ya balik lagi kayak itu tadi nah ini kalau kalian bisa kelihatan ini jalan raya jadi masih selalu deket sama jalan raya makanya masih kedengeran banget suara-suara kendaraan bermotor tuh liat si Rahmat lagi bawa-bawa barang-barang mau balik ke mobil ini Jo terus jadi kuih lagi aduh pasang flysheet ulang itu kehujanan tadi gimana kuih? extend kita ya kok saya sudah pucat dan membiru dingin banget disini gak jadi-jadi mandi ya karena hujan sempat dingin banget mau angkut barang dulu ke tenda eh sorry ke mobil ini dari pintu masuk dan kalian bakalan nemuin pemandangan yang seperti ini ini langsung resepsionisnya dan sebenernya di area-area sebelah sini tuh udah langsung kem area gitu banyak banget tapi sebelah sini rame makanya kita gak ambil area sebelah sini kita ambil ke dalam sini harus di kasutnya Ini ada toilet juga, di sini ada glamping-glamping. Ini juga bagian dari area parkir, kalau misalnya di sebelah standa tadi tutup, eh penuh. Toh, ini pembangunan yang tadi Tika bilang. Terus standa kita di sana, terpencil. Preparation mau pulang. Finally, gue lega banget udah bisa upload video ini. Karena baru kali ini video nggak tayang itu yang nanyain bukan justru yang nonton. Malah yang nanyain itu orang-orang yang in frame dalam video itu. Beberapa kali mereka tanya, kok part 2-nya nggak tayang? Kok lanjutannya nggak tayang? Kok yang malem nggak ada? Ya, jadi seperti yang kalian lihat di video barusan yang kalian tonton itu, di lokasi camp aja, Joe udah sakit. Jadi perjalanan menuju lokasi camp itu, Joe emang kondisinya udah demam. Kita udah berusaha ngebujuk dia banget buat pulang aja lah gitu kan. Nggak usah lanjutin lagi nih perjalanan ini. Kan kita bisa camping lain waktu gitu. Tapi ya dengan keras kepalanya dia, dia bilang udah nggak apa-apa lanjut aja, lanjut aja. Bener aja, sampai di lokasi camp dia bener-bener yang kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai siang-siang bikin api unggun karena ternyata dia ngerasa kedinginan. Dan di perjalanan pulang juga Tika nggak sempat nge-record lagi video sebab Tika ngerasa udah mulai nggak enak badan. Bener aja, begitu sampai di rumah, tep gila gue drop sedrop-dropnya. Itu bener-bener yang berhari-hari nggak bisa bangun dari tempat tidur. Sakit, demam, pusing, segala macem lah. Itu yang sampai kayak mau ke rumah sakit aja kayak, aduh gue lemes banget, nggak bisa, nggak bisa. Dokternya aja suruh ke sini, sampai yang sebegitunya gitu. Bener-bener yang gue nggak kuat, ngapa-ngapain gitu. Jo masih sakit, Tika jatuh sakit. Terus beberapa hari kemudian, Rahmat juga ikutan sakit. Jo mulai recovery, syukur jatuh sakit. Dan akhirnya kita berempat sakit di dalam kurun waktu yang hampir berhasil. Bersamaan dan kita menyebutnya sebagai Covid Cluster Prasojo. Ini sampai beberapa kali si Rahmat juga nanyain tip yang Cluster Prasojo kok nggak tayang videonya. Jadi udah ini video tanggung ini terpaksa harus naik juga buat sharing pengalaman juga mungkin. Dan ketika kita sakit semua kemarin, kita memutuskan untuk isolasi mandiri. Karena kita curiga, jangan-jangan kita Covid nih gitu. Kok kayak ketularannya tuh gampang banget gitu dan secepat itu gitu. Syukur yang sebegitu strongnya yang jarang sakit akhirnya jatuh juga, tumbang juga. Gara-gara perjalanan dua hari ini. Dan tentu video closing ini juga nggak Tika buat persis setelah pulang dari camping tadi. Ini video closing Tika buat seminggu lebih setelah recovery. Setelah Tika ngerasa bener-bener ya gue udah sehat gitu. Dan kita memutuskan untuk nggak kontak langsung sama orang. Kita memutuskan untuk diem di rumah selama kurang lebih dua mingguan. Sampai akhirnya kita beranikan diri untuk swab test atau antigen dan hasilnya negatif. Walaupun ketika sakit kita nggak tes sih. Cuma rahmat doang kayaknya yang memberanikan diri untuk tes gitu. Jadi sorry banget sebelumnya karena videonya mungkin menurut kalian juga ini tanggung banget. Tika juga mau ngucapin thank you banget udah nonton video ini sampai selesai. Udah ikutin keseruan singkat kita. Dan jangan lupa seperti biasa kalau kalian suka sama video ini like videonya dan tinggalin sejak kalian di kolom komentar. Sekali lagi thank you see you bye bye.